Wow, menadak horror gini ya. Ini game gitcode, tapi horror banget. Wih, ada siapa tuh? Wow, apaan itu guys? Halo guys, jumpa lagi dengan saya Tojik. Wow, oke kali ini saya akan membahas dan mengincep game Kronos Before the Aces 4 Nintendo Switch. Dan bisa kalian dapatkan di Nintendo Asshop seharga 30 dolar aja guys. Oke, seperti apa gamenya? Dan bagi kalian yang belum melihat incip-incip game yang saya sebelumnya, kalian bisa lihat di pojok layar kanan atas kalian. Oke guys, thank you for watching, thank you for welcome, and enjoy my video. Let's go, kita akan mainkan game Kronos Before the Aces. Wow, oke guys, kita langsung aja new game. Wow, disini ada, oh bisa, karakter creation. Oke, ada sword, axe, oh, ini 2 pilihan aja, sword atau axe. Kita pilih sword aja guys, bisa cowok atau cewek. Kita pilih cowok, dan difficult-nya bisa ada heroic, adventure, dan casual. Casual ini paling easy ya guys ya, kalau adventure ini mungkin normal, dan heroic ini hard. Oke, kita main yang hard aja, kita coba main play, let's go. Oke, bagi kalian yang suka game get good, kayak Dark Soul, macam Dark Soul, Demon Soul, apapun yang seri Soul, Bloodborne ya. Kan majib main game ini ya. Oke guys, kita sudah ada di gameplaynya. Wow, grafisnya oke banget ya. Oke, analog kiri untuk jalannya, analog kanan untuk kamera seperti biasa. Tekan R untuk nyapetnya. Ini untuk light attack-nya, tekan R. High attack-nya, tekan Z-R. Oke, untuk L-nya, untuk defense. Sedangkan Z-L untuk parry. Counter ya, parry ya, parry. Oke, sip. Oke. Oh, tekan A untuk lari guys. Wow, ini Dark Soul banget guys. Wow, keren. Kalian wajib main ini yang pecinta Dark Soul ya. Game get good ya. Oke, yuk kita disini. Gimana nih? Wow, oke, kita lanjutkan. Oke. Ini setting-nya di kayak masa depan gitu ya. Bisa dilihat dari bankernya. Bisa dilihat dari bankernya, udah kayak masa kini. Bangker masa kini ya. Beda dengan Dark Soul atau Demon Soul. Era Medi-Art ya. Medi-Eval. Oke. Wow, talifnya. Ini kayak masa kini ya. Mas kini tapi ada... Aduh, pakai tameng sama pedang. Aduh, harusnya pakai tembak ya. Tapi ya, udahlah. Mungkin ini karakernya nyasar disini ya. Soalnya tadi saya skip story-nya guys. Ini mungkin karakernya dari zaman medieval. Nyasar kesini ya. Teleport mungkin. Oke. Karena kita fokus di gameplay ya. Gini ya. Mungkin nanti bisa saya live streaming-kan di channel YouTube atau Facebook page ya. Jadi, kalian stay tune terus di channel Seto Cikpao ya. Oke, dan disini guys. Kita lewat sini guys. Masih sepi guys. Ya, era-era kayak game-game pada umumnya. Gitgood pada umumnya ya guys. Karena... Disini gak ada musik ya. Jadi, hanya back sound dan environment aja. Suara dari lingkungan aja ya. Masih game gitgood ya. Kayak beginilah guys. Oke, kita naik lift lagi. Oh, belum ketemu husus kan? Oh, ini kayak di bunker. Oke. Apa ini? Ada kayak kabel-kabel disini. Wah, ada monitor. Wow. Oh, Axom Series. Wow. 5MH aset. Cepat CPU-nya masih 5MH aset guys. Ya ampun. Ya maklum ya. Mungkin jaman... Mungkin ini era tahun berapa ya. Masih CPU-nya masih 5MH aset. Ya ampun. Ini kita naik lift-lift-lift doang aja. Hmm. Saya cek disini. Bukan ada apa-apa guys. Yuk kita turun lagi guys. Ya, mohon maaf ya guys. Karena... Seminggu kemarin atau beberapa hari kemarin. Masih... Saya masih sibuk kerjaan guys. Jadi, kalau... Konten itu masih... Belum bisa tiap hari kemarin ya. Saya usahakan... Saya... Konten tiap hari lagi ya guys. Jadi, saya tunggu terus. Channel C... Setoji... Baun. Oh, ada red alert. Lampu merah. Wah. Kunci guys. Hmm. Oh, ini ada apa ini? Club-lead disini. Oh, ada kunci. Smile key. Oke. Mungkin kesini guys. Oh, ini menunya. Tekan plus ya. Untuk menunya. Iron sword. Dan ini mungkin... Ah. Thread unlock. Oh, mungkin magic ya. Wah. Wah, ada umur-umurnya loh guys. Jadi ini... Umur 20 baru unlock. Wow. Karakternya ini ada umurnya guys. Jadi kalau karakter si karakternya umur 20 baru bisa mempelajari ini. Umur 30. Umur 80. Wow. Jadi ini umurnya masih... Karakternya masih umur 18. Bisa kalian lihat ya guys ya. Di layar ya. Level 1. Umur 18. Healthnya 500. Oke. Wow, ada umurnya. Keren banget nih. Oke. News ini kayaknya guys. Game-nya guys. Ada umurnya guys. Wow. Oke. Kita periksa lagi disini. Apakah ada sesuatu. Something. Ehm. Oke. Kita cek komputernya. System locket. Oke. Kita gunakan... Kuncinya guys. Oke. Siap. Terbuka juga. Oh. Masih error. Hmm. Oh. Apa ini? Oke. Kita pilih ini guys. Oh. Masih error. Error. Kita coba satu-satu ya guys. Oke. Oke. Kita sudah... Mematikan... Apa ya tadi ya? Kayak powernya. Kita mematikan powernya guys. Oh kan. Mati semua kan. Jadi kebuka nih pintunya. Oke. Itu ya caranya guys. Oke. Dan hati-hati guys. Ini mungkin ada monsternya yang sudah menunggu. Wuh. Serah mendadak horror guys. Wow. Mendadak horror gini ya. Ini game gate code. Tapi horror banget. Oh iya. Ada siapa tuh? Wow. Apaan itu guys? Oh. Wow monster guys. Oke lah. Akan kesana ya. Oh apakah bisa di... Pecahkan? Oh gak bisa. Kacanya gak bisa langsung dipecahkan guys. Kita harus muter guys. Bentar ya. Muter disini. Nah pelan-pelan ya. Bentar lah. Kita cek disini. Apakah ada sesuatu samping. Hmm. Oke gak ada. Oke. Kalau sudah. Kita langsung aja. Yuk. Cos. Kesini. Wah tuh. Kekunci bro. Oke. Kita coba. Jalan lain ya. Oke. Langsung aja. Ini guys. Wow. Masih kekunci bro. Bro. Kita lihat mana bro. Kekunci semua bro. Ya bisa kalian lihat di pojok kiri atas. Itu adalah HP dan stamina dari si karakter ya. Oh lihat disini ya. Ya ini jadi kalian gak bisa langsung seenaknya lari seudal ya. Seenak udalnya ya guys ya. Karena ini menguntukkan stamina ya. Nah ketika kalian lari saminyannya akan berkurang. Oke. Eh tapi kita lihat disini ya. Apakah ada something ya. Ya ampun. Ini kita gak bisa ini ya. Baik guys. Tapi saya akui ini gambarnya bagus sih. Saya suka game-game ngemodel. Kayak gini guys. Eh ya. Gitgut gitgut gitulah. Sama third person. Wow. Rasanya beda banget guys. Ya oke. Alright. Ternyata disini ada lift guys. Jadi kita harus naik lift dulu. Oke. Kita naik lift dulu ya. Kita panggil liftnya. Oke. I'm leaving. Nah balik kesini lagi. Oke mungkin ini guys. Oke mungkin ini guys. Oh apa itu? Oh apa ini? Semacam apa ini guys? Apa ini? Oke guys. Kita travel di dunia apa ini guys? Oh. Di dunia medieval ya. Zaman-zaman kastil ini ya. Balik ke. Bisa jadi. Ada dua dunia ini guys. Dunia medieval dan dunia masa kini ya. Dan ini adalah dunia medieval guys. Oke. Bisa kalian kerasakan atmosfer lingkungannya ada di dunia medieval. Kayak ada kastil-kastilnya ya. Oke. Kita lihat yuk. Nah ini baru. Aksul banget ini. Oke. Wow. Oh itu tekan. Tekan analog-an untuk lock on ya. Seperti biasa. Oke. Musuhnya belum terlalu sulit-sulit banget sih guys. Ini mode hard sih. Tapi belum terlalu sulit-sulit banget. Oke. Oke. Tidak bisa hancur. Sekarang kita naik ke atas. Baiklah. Wow. Kekunci bro. Kekunci bro. Kita pakai datar sini guys. Nah ini pot-pot. Seharusnya bisa hancur. Oh. Tidak bisa hancur pot-nya bro. Ehm. Wow. Tidak bisa hancur. Wow. Tidak bisa hancur. Apaan ini nih? Apa ini? The Crystal Heart. Oke. Oh buat nambah darah ya guys. Jika kalian Ehm. Lagi sekarat. Pakai itu ya. Buat nambah darah kalian. Oke. Iya iya iya. Bisa nge-block. Iya tau tau. Musuhnya masih terlalu gampang sih guys. Jadi ya belum-belum terlalu gimana gitu ya. Oke. Oke kita buktikan apakah kalau setelah mati ini kita jadi arwah atau enggak ya. Oh di Dark Soul kan bisa jadi arwah. Oke kita coba yuk. Kita coba mati-matikan dulu. Oke. Kita akan tes dulu guys. Kalian penasaran kan? Oke. Ini kan tewas kan? Kira-kira kalau tewas gimana? Oke. Nanti kan kita sudah mati. Kita coba mati. Kalau mati itu gimana ya. Dan inilah keterangannya guys. Jadi setiap kalian mati. The Advanced in Age by One Year. Oke. Jadi kalau kalian mati. Tetap jadi manusia. Tapi kalian umurnya bertambah guys ya. Kalian lihat nih. Umurnya kalian bertambah. When young strength and agility are dominant. But as your character age. Are going to become more prominent. Oke. When several advance in age. Strength and agility can no longer be burst. Wow. Berarti kalian gak bisa naikkan strength atau speed. Jika karakter kalian sudah tua guys ya. Oke. All Dragonheart ini. Setiap kalian. Setiap karakternya mati. Dragonheartnya akan full recharge. Oke. Kita lihat. Oke. Sudah bertambah ya. Umur kita 19. Karena kita mati tadi guys. Oke. Oke. Jadi ini. Ya ini lah. Raid unlocknya ya. Jadi kalau kalian mau pelajari. Mau membuka ini. Kalian harus mati sekali lagi guys. Jadi umurnya 20. Oke. Kita coba mati sekali lagi ya guys ya. Supaya kita umurnya 20. Kita buka skill apa itu. Di umur 20. Oke. Yuk. Hei bro. Ouch. Yuk. Yuk. Oke. Press X to Dragonheart. Oh. Oh gitu. Oke. Kita akan buktikan ke umurnya 20 guys. Kita sengaja dimatikan ya. Oke. Kita sengaja matikan. Supaya kita bisa nambah umurnya ke umur 20 ya. Oke. Kita sudah mati lagi guys. Nah. Kita sudah. Umur 20 ya. Jadi setiap 10 tahun. Your character unlock a new trade. Miniatur of the trade change as you eat so choose wisely. Oke. Jadi setiap 10 tahun kalian dapatkan trade baru ya. Oke guys. Oke. Di umur 20. Dapat brute strength. Oke. Ini disuruh. Oh. Ada pilihan. Trade-nya ada 3 pilihan guys ya. Yoke full figure. Increase your maximum health. Ini untuk wisdom ya. Ini buat experience. Experience. Jadi kalian cepat nambah naik levelnya. Dan ini untuk. Maximum health-nya. Tambah panjang. Dan ini untuk strength ya. Jadi kalian harus pilih salah satu. Oke. Mungkin untuk itu. Kita tahu experience-nya harus cepat ya. Oke. Kita pilih yang experience-nya aja. Oke guys. Begitulah guys. Review singkat ya. Incip-incip singkat dari game Kronos. For Nintendo Switch ya. Kronos Before the Ashes. Kalian bisa dapatkan. Di Nintendo Ashes harga 20 dolar. Ya. Ini mengisahkan karakter di dua dunia. Bisa dunia khas. Masa medieval. Dan dunia masa kini ya. Setting-nya ada dua tempat ya. Ini kalian pindah-pindah sesuai misinya. Dan. Senjatanya hanya dua aja sementara. Yaitu. Sword dan Axe ya. Apa. Oke. Dan sistemnya disini. Bisa kalian lihat. Kalau mati. Kalian gak jadi arwah. Melainkan. Umur kalian bertambah. Nah. Umur kalian bertambah. Nah. Itu. Bisa membuka. Setiap 10 tahun. Bisa membuka. Kelipatan 10 ya. Kelipatan 10. Jadi. 10. 20. 30. 40. Itu membuka. Skill baru ya. Skill baru. Jadi. Kalau umur 20 tadi. Bisa membuka skill. Bisa nambah strength. Atau nambah. Dikasih pilihan 3 ya. Kalian pilih salah satu. Yaitu. Buka strength. Atau experience. Atau maximum heart. Ya. Ya. Begitulah. Jadi. Semakin tua. Kecepatan kalian. Gak bisa. Cepat sekali. Untuk menghindar. Jadi. Kalian mungkin. Jadi. Mids ya. Kalau semakin tua. Karena. Gak bisa cepat. Tapi. Kalian. Experiannya. Banyak. Jadi. Bisa ngeluarkan. Magic. Magic. Mungkin. Nanti ya. Oke. Itu ya. Review singkat. Dari. Game. Gronos. Before the Ashes. Jika kalian suka dengan. Video ini. Tekan like. Dan share ke teman-teman kalian. Saya Tojikpao. Undur diri. Thank you for watching. Bye-bye. Saya Tojikpao. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.